Pernyataan Bupati Halmahera Utara, Halut, Franz Maneri terkait tunjangan hari raya, THR, bagi PNS masih menimbulkan kebingungan baik di kalangan PNS maupun publik Halut. Pernyataan tersebut belum memberikan kejelasan apakah THR 2023 bagi PNS akan tetap dibayarkan ataukah akan diabaikan karena keterbatasan anggaran di daerah. Sebagai informasi, pemberian THR bagi PNS merupakan kebijakan pemerintah pusat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, PP, No. 15 Tahun 2023 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023. Dalam pernyataan resmi Kementerian Keuangan, Kemenkeu, melalui laman resminya, Menteri Keuangan, Menke, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa besaran THR yang diberikan kepada PNS daerah adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan struktural, fungsional, umum. Selain itu, THR juga akan ditambahkan dengan 50% tunjangan tambahan penghasilan, TPP, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menke juga menjelaskan bahwa anggaran THR dan gaji ke-13 secara umum telah dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2023 melalui Kementerian, Lembaga, KL, untuk alokasi THR bagi PNS daerah, PNSD dan PPPK, terdapat alokasi sekitar Rp17,4 triliun melalui dana alokasi umum, DAU. Selain itu, tambahan anggaran juga dapat disediakan melalui APBD sesuai dengan kemampuan daerah dan ketentuan yang berlaku. Perlu ditegaskan bahwa THR PNS tidak akan hangus meskipun tidak dapat dicairkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, penerima THR, termasuk PNS Pusat dan Daerah, pensiunan, serta anggota TNI dan Polri, tetap berhak menerimanya setelah Idul Fitri. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, tanggal 18 April tahun 2023, Staf Ali Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya, mengungkapkan solusi untuk pemerintah daerah yang tidak memiliki cukup dana untuk membayar tunjangan Hari Raya, THR. Menurutnya, pemerintah pusat memberikan kelonggaran kepada pemerintah daerah untuk mencicil pembayaran THR kepada pegawai negeri sipil, PNS, setelah perayaan Idul Fitri. Hal ini dikarenakan banyak pemerintah daerah yang belum siap dalam hal anggaran karena adanya tambahan komponen yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, PP, No. 15 Tahun 2023. Selain Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, juga telah menginstruksikan kepada semua pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan peraturan kepala daerah, Perkada, terkait pembayaran THR dan gaji ke-13, mereka juga diminta memastikan agar pembayaran ini dapat dilakukan mulai hamin 10 sebelum Idul Fitri. Jika pembayaran THR tidak dapat dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri, maka pembayaran dapat dilakukan setelahnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpanrap Aswar Anas. Menurutnya, pemberian THR ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah terhadap kontribusi yang telah diberikan oleh seluruh aparat pemerintah. Harapannya adalah dengan pemberian ini, kinerja para pegawai akan meningkat, pelayanan publik dapat diperbaiki, dan inovasi terus dilakukan ke depannya. Terima kasih telah menonton!